Intro Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan dimana K.O.G pun terkejut dengan fitnah dilemparkan Kami tak cintik orang, ada dalam dunia sendiri saja, sibuk cair rezeki, jual laksa dan jarang ada dengan orang lain melainkan keluarga jadi kenapa perlu dengki, tak berfitnah dan cuba lagakan dengan orang lain sedangkan antara kami tiada masalah, kata Syed Muhammad Shah Hanif Syed Othman Syed Muhammad Shah memberi reaksi itu ketika diminta mengulas mengenai dakwan dia dan isteri Fatin Sazwami Ishak sebagai pempengaruh bermasalah Menurut Syed, nama mereka dipetik oleh segelintir netizen susulan penedahan dibuat pelakon dan pengaruh berpengalaman Fauzia Ahmad Dawud atau Mesra Disapa K.O.G dalam satu program mengenai sikap dua pempengaruh yang menyusahkannya di set penggambaran Katanya dia tahu dirinya dan isteri dikaitkan dengan isu itu daripada pembantu beribadi mereka daripada awalnya tidak mengendahkannya bagaimanapun, Syed Muhammad Shah Hanif mula ambil serius lepas isu berkenaan berlarutan selama lebih seminggu hingga dia kehilangan sembilan tawaran kerja daripada syarikat dan pengasas produk gara-gara dakwan tidak berasas itu Memang ada orang tag saya pada video K.O.G di TikTok namun tak ambil serius pun tapi semakin hari semakin menjadi sampai ada pengasas produk serta syarikat tarik balik tawaran bekerjasama dengan mereka sedangkan isu bukan dari kami tapi nama dipetik malah kami tak pernah jumpa berhubung atau bekerjasama pun dengan K.O.G Jadi siap fikir tak boleh terus berdiam dan Jumat lalu saya hantar kiriman mesej di Instagram K.O.G untuk ceritakan kepadanya K.O.G pun terus hubungi saya maklumkan terkejut dan fitnah dilemparkan dan tak sangka ia jadi isu panas dalam perbualan itu K.O.G beritahu Syed dia akan buat video khas untuk membersihkan nama saya dan semalam beliau sudah pun buat naik di AJ katanya ketika dihubungi harian metro Syed Muhammad Shah Hanif berharap apa yang berlaku tidak berulang kerana boleh menutup periuk nasinya yang turut mencari rezeki dan menjual laksa katanya bukan mudah dia dan istri membina nama dalam media sosial tapi dengan mudahnya dirosakkan oleh individu yang sengaja mewujudkan persepsi negatif terhadapnya Bila ada isu negatif orang anggap semua pun pengaruh sama dan mungkin kaitkan kami karena saya dan istri sering berdua lagipun nama kami pun pernah diguburkan sebuah syarikat produksi sebelum ini tapi itu bukan kerana masalah disiplin tapi apabila ada isu nama kami pula dipetik tapi saya dan istri hormat dengan K.O.G kerana bantu jernikan keadaan mala sangat merendah diri walaupun beliau popular serta orang lama dalam industri katanya lagi itu sejenfo hari ini sekian dan terima kasih selamat menikmati